Cara menjaga ginjal tetap sehat, bagaimana ya? Hai Bestie, welcome to my channel, Diat Pintar bersama saya Dr. Nova. Kali ini aku akan membahas tentang cara menjaga ginjal agar tetap sehat. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa sebenarnya ginjal itu dan apa aja fungsinya. Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe. Nah ginjal adalah organ yang sangat penting bagi kesehatan secara keseluruhan. Fungsinya mencakup pemprosesan limbah tubuh dan produksi hormon. Lakukan gaya hidup aktif dan sehat adalah langkah terbaik untuk menjaga ginjal tetap baik. Jika kita memiliki kondisi kesehatan kronis yang meningkatkan resiko kesehatan ginjal atau penyakit ginjal, penting untuk bekerjasama dengan dokter untuk memantau tanda-tanda penurunan fungsi ginjal. Nah apa aja sih sebenarnya fungsi ginjal itu? Nah berikut adalah beberapa fungsi ginjal. Yang pertama adalah penyaringan darah. Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah untuk menghilangkan limbah, kelebihan air, dan zat-zat berbahaya dari tubuh melalui pembentukan urin. Yang kedua adalah pemeliharaan keseimbangan air dan elektrolit. Ginjal mengatur keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh dengan menyesuaikan jumlah air yang dikeluarkan melalui urin dan mengatur konsentrasi elektrolit seperti natrium, kalium, dan kalsium. Yang ketiga adalah mengatur tekanan darah. Ginjal membantu mengatur tekanan darah dengan kadar natrium tubuh. Ginjal juga memproduksi hormon renin yang berperan dalam mengatur tekanan darah. Yang keempat adalah mengatur sel darah. Ginjal memproduksi beberapa hormon penting termasuk eritropoetin atau EPO yang merangsang produksi sel darah merah dan sum-sum tulang. Yang kelima adalah mengatur pH darah. Ginjal membantu menjaga keseimbangan pH darah dengan mengatur ion hidrogen atau asam atau bikarbonat atau basah melalui urin. Jadi bagaimana caranya untuk dapat menjaga ginjal tetap sehat supaya ginjal tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik ya? Nah, yang pertama adalah dengan cara berolahraga. Melakukan olahraga secara teratur memiliki manfaat yang lebih dari sekedar menurunkan berat badan lobesi karena ini dapat mengurangi resiko penyakit ginjal kronis. Selain itu, olahraga juga dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Yang keduanya penting dalam menjaga kerusakan ginjal. Namun, jangan coba untuk secara drastis berubah dari yang bestinya malas berolahraga berharap menjadi seseorang yang sangat rajin berolahraga dalam satu hari. Karena itu sangat sulit. Kalau belum siap, terlalu banyak berolahraga ternyata juga bisa merusak ginjal loh. Jadi, tingkatkan intensitas olahraga secara bertahap hingga mencapai 30 sampai 60 menit setidaknya 3 kali dalam seminggu. Namun, jika telah lama tidak berolahraga, mulailah secara perlahan. Mulai dari misalnya berjalan, berlari, bersepeda, atau bahkan menari adalah kegiatan yang bermanfaat bagi kesehatan. Cari kegiatan yang membuat kita aktif dan menyenangkan. Pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu jika memiliki masalah kesehatan ya. Nah, cara yang kedua adalah hindari konsumsi obat-obatan. Penggunaan yang terlalu sering dari obat-obatan yang digunakan untuk melawan bakteri dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal loh. Resiko ini dapat terjadi bahkan jika kondisi kesehatan kita baik-baik saja. Tetapi, menjadi lebih serius jika fungsi ginjal kita tidak optimal. Beberapa jenis obat seperti penicillin, sulfonamida, dan cefalzorin memiliki potensi yang lebih tinggi untuk menyebabkan masalah tersebut. Enzade adalah obat anti-inflammasi non-steroid seperti ibuprofen dan naproxen. Mereka dapat merusak ginjal jika mengkonsumsinya dalam jumlah yang terlalu banyak sekaligus atau terlalu sering. Dan penggunaan inhibitor pompa proton atau PPI untuk tukak lambung atau GERD dalam waktu yang lama dapat meningkatkan resiko penyakit ginjal kronis. Penggunaan obat-obatan ini secara sekali-sekali mungkin aman bagi orang yang tidak memiliki masalah ginjal. Namun, jika besi mengkonsumsinya setiap hari, maka akan berisiko merusak kesehatan ginjal. Penting untuk berkonsultas dengan dokter mengenai pemilihan pengobatan yang aman bagi ginjal jika mengalami nyeri kronis atau masalah kesehatan lain yang memerlukan penggunaan obat penghilang rasa sakit secara teratur. Nah, cara yang ketiga adalah dengan cara minum yang cukup. Mengkonsumsi air secara teratur dan cukup baik untuk kesehatan ginjal. Air membantu menghilangkan natrium dan racun dari ginjal. Air juga menurunkan resiko penyakit ginjal kronis. Usahakan untuk mengkonsumsi setidaknya 1,5 hingga 2 liter air dalam satu hari. Tapi jumlah air yang dilutuhkan sebenarnya tergantung pada berat badan, kesehatan, gaya hidup, iklim, olahraga, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Nah, cara yang keempat adalah dengan mengurangi asupan garam. Mengurangi konsumsi garam dapat membantu menjaga kesehatan ginjal. Karena garam mengandung natrium dan mengkonsumsi natrium yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah ginjal. Cara yang kelima adalah kurangi berat badan dan diet sehat. Pola makan yang buruk dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes, dan kondisi lain yang memberi beban berat pada ginjal. Nah, untuk menjaga kesehatan ginjal, perlu untuk mengadopsi diet sehat yang kaya akan sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian utuh, serta mengurangi konsumsi makanan olahan. Nah, cara yang keenam adalah hindari alkohol. Karena ginjal berperan penting dalam menyaring zat berbahaya dari tubuh termasuk alkohol. Walaupun memang sebagian besar proses metabolisme alkohol terjadi di hati, beberapa zat hasil metabolisme alkohol tersebut akan diekspresikan melalui ginjal. Dengan demikian, jika besi mengkonsumsi alkohol dalam jumlah banyak dan rutin, ginjal akan bekerja lebih keras untuk mengembalikan darah ke keadaan normalnya. Gejala kerusakan ginjal akibat konsumsi alkohol secara rutin biasanya tidak terlihat pada tahap awal. Namun, ketika ginjal terus-menerus terpapar beban berat akibat konsumsi alkohol yang berlebihan, maka kemampuannya untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan air dalam tubuh akan menurun dan akan tampak gejala seperti kelahan, pembengkakan pada kaki, pergelangan kaki, dan kaki akibat retensi, cairan, hilangnya naksumakan, perubahan pada urin, dan nyeri pinggang. Nah, cara yang ketujuh adalah stop merokok. Merokok dapat meningkatkan tekanan darah dan berdampak negatif pada kesehatan ginjal. Selain itu, rokok mengandung zat beracun yang dapat menghambat aliran darah. Ketika aliran darah tersumbat, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaringnya. Cara yang kedelapan adalah periksa kesehatan secara rutin. Kedua kondisi yang paling umum yang mempengaruhi kesehatan ginjal adalah diabetes dan tekanan darah tinggi. Sehingga dengan menjalani diet seimbang dan rutin berolahraga dapat membantu mengontrol kedua kondisi tersebut. Pada diabetes, sangat penting untuk selalu memantau kadar gula darah. Untuk tekanan darah tinggi, periksa tekanan darah secara teratur, dan ikuti pengobatan sesuai dengan petunjuk dokter. Nah, demikian video tentang tips untuk menjaga ginjal agar tetap sehat. Semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax